Nah, kayak gitu tuh. Agak sedikit gila mungkin ya. Halo, selamat pagi. Nah, buat kalian yang belum daftar kelas pagi nih, angkatan 11, batch pertama, udah ada bayangan belum sih? Mau bikin kayak apa portfolio kalian? Di sini kita bakal nemuin seseorang. Apa sih portraiture dan kayak gimana detailnya? Kita tanya aja langsung sama Mas Tole. Halo, halo, halo. Nah, halo, disini ada Mas Tole. Sehariannya ngapain? Gue biasanya kerjaannya motret, tapi di kesibukan lain, gue hobi melihara kelinci. Nggak jadi ngajar. Melihara kelinci. Kan kita buka batch satu. Sebenernya portraiture tuh apa sih, Mas? Temen-temen suka selfie gak? Nah, mungkin itu secara simple. Tapi sebenernya portrait itu sangat luas. Banyak sekali pendekatannya. Mungkin kalau kita bikin simple definisinya, portrait itu fotografi yang menggambarkan tentang subjek yang berhubungan dengan karakter subjeknya, ekspresi subjeknya, lalu itu bisa jadi identifikasi untuk orang yang melihat karya dari fotografi portrait itu sendiri. Jadi, walaupun kita gak kenal nih orang itu siapa, kita bisa langsung tahu. Ini orangnya PAN. Oh, ini orangnya, pekerjaannya. Ini. Seatres, Mas! Seatres, Mama! Oh iya, fotografi portrait itu gak hanya motret satu orang, tapi bisa juga motret kelompok. Lebih dari satu. Itu juga bisa dikatakan fotografi portrait. Temen-temen harus detail. Yang satu karakternya gimana, yang satu gimana, yang satu gimana. Jadi fotonya jadi lebih menarik. Foto portrait sebenarnya pendekatannya ada banyak. Candid adalah salah satunya. Jadi kalau temen-temen jalan melihat ada sesuatu atau karakter orang yang menarik, diambil dengan secara candid, itu bisa dikatakan juga portrait itu. Selain itu adalah konstruktif. Biasanya fotografer punya konsep yang berbeda tentang seorang. Kita udah tahu karakternya apa, tapi kita coba bikin sesuatu yang berlawanan untuk memancing pemirsanya, untuk membangun imajinasi atau pikiran orang lain. Biar otak tuh semakin berpikir, gak cuma ngelihat indahnya aja, tapi orang mikir gitu. Oke, gimana kalau kita mulai aja? Boleh. Kita cari orang yang bisa kita bikin foto portrait. Kita punya lele maut. Gimana kalau kita inginnya Bang Jack aja? Boleh nih. Pendekatannya gimana? Gak lagi capek kan Bang Jack? Gak, gak lagi capek. Oh iya, kenalan dulu. Saya coleh. Sebelum motret tentang Bang Jack, mungkin lebih enak gue ngobrol-ngobrol dulu ya, biar tahu siapa sih Bang Jack. Saya pengen bikin foto tentang Bang Jack gimana. Foto tentang gue? Ya gak apa-apa. Biasa kalau masak pakai kayak cermek gitu deh. Biasanya selain lele, apa aja sih yang dimasak Bang Jack? Itu yang pertama. Udah berapa lama berprofesi sebagai chef? Terus kalau udah tahu, kita coba mencerna kira-kira karakter apa yang ingin dimunculkan. Ada hobi lain selain masak gak Bang Jack? Masak sambil dengerin musik rock, udah lah. Ataukah itu sejalan dengan karakter orang tersebut? Atau kita ingin bikin sesuatu yang bertentangan dengan orang tersebut? Gak pengen coba jadi sutradara, atau pengen coba bikin film-film pendek kayak gini? Fungsi ngobrol biasanya selain kita bisa tahu tentang subjek yang akan kita foto, tapi kita juga bisa lebih mencairkan suasana. Jadi pada saat nanti kita mendirect, coba memancing apa yang harus diekspresikan, itu akan lebih mudah keluarnya. Kalau dilihat dari ceritanya nih, suka musik rock, suka banget film, itu film sejarah sama film action ya. Kita coba bayangin Bang Jack action seperti apa yang pernah dia tonton. Boleh masuk ya Bang Jack ya? Sambil nunggu Bang Jack siap-siap, coba kita cari tahu apa sih settingannya. Gue coba naruh flashnya di depan, karena biar bayangannya nggak terlalu ada di bawah, jadi nggak ada di bawah dagu. Mungkin dia agak ke samping sedikit. Kebetulan lensa yang gue bawa ini 24-70mm, adanya ini doang. Flashnya biasa gue kalau pakai flash, settingan kamera selalu di manual. Oh iya, karena ini bukan di dalam ruangan. Di sini ada cah yang masuk ke dalam. Kita coba ukur aja kira-kira berapa hasil pengukuran dari light meter. Tahu flashnya, kita bisa atur di sini, karena dia manual, jarak meternya mau ada berapa. Kita bisa atur antara jarak kamera dengan subjek foto kita. Kita bisa lihat di sini. Kalau nanti mau teratnya 1 meter, ya kita pasti akan setting di 1 meter atau lebih sedikit. Kalau flashnya kurang, hasilnya seperti apa. Kalau flashnya lebih terang sedikit, hasilnya seperti apa. Teman-teman nanti juga bisa lihat karakter seperti apa yang teman-teman pengen. Oh oke, ceren. Biasanya kalau masuk kan megang sesuatu ya Bang Jack ya? Boleh nggak? Seolah-olah jadi senjata berkelahi untuk menyerang musuhnya. Boleh nggak kita bantu tangan-tangan ini? Boleh. Oh boleh. Bang Jack di tengah. Abang siapa tangannya? Iya, iya. Siap ya. Oke, 1, 2, kurang. Kalau kita mau terat, portret. Sebenarnya kita harus berusaha cair, kita harus berusaha untuk dekat. Jadi pada saat kita mendirect bagaimana subjek harus meluarkan ekspresi. Eh, banyak orang. Oke, 1, 2, kurang. Sekali lagi ya? 1, 2, kurang. Sekali lagi, boleh ya? Boleh. Selain kita menggunakan bahasa verbal, kita juga harus nontonin. Karena kadang-kadang bahasa gestur atau bahasa gerakan itu jauh lebih mudah ditangkap dibanding bahasa verbal. Oke. Itu nanti bisa buat apa aja sih kalau foto-portret? Memotret itu nggak harus kita nunggu kerjaan aja. Tapi untuk mengasah kepekaan kita, kita juga harus rajin bikin projek-projek pribadi yang mungkin nantinya bisa kepake. Entah itu untuk pameran atau apa. Setidaknya teman-teman terus memotret. Kayak gitu sih. Nah, buat kalian yang belum ngirim portfolio juga nih, mungkin kalian bisa bikin untuk mendaftar di kelas pagi angkatan 11. Kirimkan ke keluartumbuhliar.gmail.com. Jangan lupa subjeknya batch 1. Kayak gini. Deadline-nya tanggal 19 dan bakar. Peace! Terima kasih banyak ya, Manjeng. Terima kasih banyak ya. 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 Eh, coleh! Terima kasih banyak ya. Tuh, 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 ya.